Shalom Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Shalom Alihim Beshem Yiswa Hamasyah True Jesus Christ Bless you all Bapak Ibu Saudara Saya dapat pertanyaan begini ya Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Pak Pendeta HTT Apakah memang Pendeta dan Romo itu Penghujat Roh Kudus Ini saya dapat pertanyaan Jadi saya harus menjawab dong Apakah Pendeta dan Romo itu Penghujat Roh Kudus Jawabannya 100% Yes Pendeta dan Romo adalah Penghujat Roh Kudus Mereka tahu gak ya Roh Kudus itu apa ya Bapak Ibu Saudara Roh Kudus itu siapa Kita ini dulu ya Matius 12 ayat 31 dan 32 31 dan 32 Matius 12 Siapa menghujat anak manusia diampuni Menghujat Roh Kudus tidak diampuni Ya Segala ucapan yang menentang anak manusia diampuni Tapi menentang Roh Kudus tidak diampuni Di dunia ini tidak Di dunia yang akan datang juga tidak Jadi betul-betul menghujat dan Apa Menentang Roh Kudus itu Betul-betul tidak diampuni Ya Tidak ada Tidak ada Apa Bakal diampuni nanti ya Nah sekarang Mari kita cari tahu Roh Kudus itu siapa Jangan tanya ke Pendeta sama Romo yang belajar Ya Teologi Tidak akan ngerti dia Ya Tidak akan ngerti ya Baik kita pakai ayat Alkitab ya Kita pakai ayat Alkitab Ketika Yesus dibaptis Di dalam Matius 3 ayat Ayat 16 Maka Terlihat apa Roh Allah Sekali lagi Roh Allah Mirip Burung Merpati Jadi yang mirip burung Merpati itu apa Roh Allah itu di Matius 3 ayat 16 Hal yang sama ketika Yesus dibaptis yang ditulis di kitab Lukas Lukas 3 ayat 22 Ternyata yang mirip burung Merpati itu Roh Kudus Loh berarti roh Allah Roh Kudus dong Yes Betul Wah baru denger ini pak Roh Allah itu ternyata roh Kudus Lah iya dong Itu ayat Alkitab Ya Jangan ngarang seperti pendeta dan Romo Ya Di luar sana maksudnya Itu yang Terus Coba dibaca Kisah Kisah 16 Ayat 6 dan 7 Di dalam kisah 16 Ayat 6 Itu ditulis bahwa Roh Kudus Mencegah Atau Mencegah memberitakan Injil di Asia Roh Kudus Itu ayat 6 Ayat 7 Roh Yesus Jadi roh Kudus itu roh Yesus Ya Ini kan kelop sama dengan Apa Lukas 1 ayat 31 Roh Kudus akan menaungi Maria Dan kau akan melahirkan Seorang anak Laki-laki Engkau namakan Yesus Jadi roh Kudus Adalah roh Yesus Adalah roh Allah Oke Jadi kalau anda menghujat roh Kudus Artinya anda menghujat Yesus Yesus itu sekarang roh Kudus Itu Tidak mungkin naik ke surga Kok bukan roh Di surga itu adanya ya Hal-hal yang roh Tidak ada Daging dan darah Ya 1 Korintus 15 Ayat berapa Ayat 50 Kalau tidak salah Ya Nah mari kita bahas Apakah pendita sama romo itu Menghujat Roh Kudus Menghujat Yesus Ya ingat Roh Kudus Adalah Yesus Apakah para pendita dan romo Menghujat Yesus Kudus Lah iya dong Pertama Yesus Kudus itu Allah Namanya roh Allah Ya pasti Allah Roh Kudus Roh Allah Roh Yesus Yesus Kudus itu Allah Ya Banyak ayat tentang hal itu Wahyu 1 Ayat Ayat 8 Juga Yesus Kudus itu Tuhan Allah Juga Sama Ya Oke Jadi Yesus Kudus adalah Allah itu Lalu dihujat oleh para pendita dan romo Ayo Aku mau nanya Ada berapa ratus ribu di Indonesia Pendita dan romo Sekolah Lulusan Sekolah Teologi Aku mau nanya Ya Apakah Yesus Menurut keimananmu Yesus adalah Allah Bukan Pak Yesus itu cuman putra Itulah Pendita dan romo Menghujat Roh Kudus Diampuni apa Tidak Ya tidak Bayangin Bapak Ibu Saudara Anda berjemaat Ya Sementara pimpinanmu Yang disebut pendita dan romo Penghujat Roh Kudus Tanpa dia sadari Atau pura-pura Dia tidak tahu Yesus Allah Diturunkan Derajatnya Cuman jadi putra Cuman jadi anak Ya Roh Kudus Adalah Yesus itu Ya Terus Apalagi Ya Ya Yesus Tuhan Yesus Yesus Paling Paling Top Dijadikan Tuhan Tuhan ini masih sujud Kepada Allah Ya Jadi yang pertama Mendongrid Atau Merendahkan Menghina Yesus Ya yang Allah Cuman dijadikan putra Dijadikan anak Yang kedua adalah Mengganti Mengganti Allah Dengan Bapak Astagfirullah Ya Allah kok ganti Allah itu ya Dari dulu Dari sebelum Segala abad Ya Yesus Ayatnya Very very clear Ya Yesus Kristus adalah Allah itu dari Sebelum segala abad Sekarang sampai selamanya Yudas 1 ayat 25 Ya Didukung juga Misalnya Roma Roma 16 ayat 25 Lalu tiba-tiba Diganti oleh Para pendeta Dan para Roma Yang dicekokin Yang namanya Ajaran teologi Allah itu Bapak Sejak kapan ada Ada Allah kok Bapak Sejak kapan Gak pernah ada Ya Tidak pernah ada Bapak disembah jadi Allah Ya Yang disembah itu Ya Allah Bukan Bapak Bapak adalah Panggilan orang Yahudi Untuk Allah Bapak Bapak kami Ya Ya Yesus sendiri Memanggil Allah itu Dengan Kiasan Bapak Ya Jadi itu yang kedua Para pendeta dan Roma itu Menghujat roh kudus Karena Mengganti Allah Yang ketiga Ya Ya Karena Apa Yesus Kristus Yang Adalah Tuhan Lalu Yesus ini Dijadikan Tuhan Masih sujud pada Allah Yang diganti itu Si Bapak itu Ya Yesus yang Tuhan Masih sujud kepada Allah Ya Yang ngelus dada itu Ya Ibu-ibu yang Ibu-ibu Pakai daster di pasar Ngelus dada Ini pendeta cap apa Romo cap apa ya Masa Tuhan Yesus Masih sujud pada Allah Bapak katanya Ya Ya Semua orang waras Juga Gak 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 akan pernah Ya tau Yang gak akan pernah Ya tau Bisa menerima Tuhan kok Sujud pada Allah Tuhan itu ya Pasti Allah Ya tau Ya Dari tiga itu sajalah Ada banyak yang lain Tetapi dari tiga itu Belum nanti bicara penyembahan Belum nanti bicara doa Dan lain sebagainya Ya Saya ingin Ini masih ada banyak lagi Jadi clear ya Pendeta dan Romo adalah Penghujat roh kudus itu Siapa bisa bantah Ya Ada dua ratus ribu pendeta dan Romo di luar sana Ya Siapa bisa bantah Ya Bahwa pendeta dan Romo adalah penghujat roh kudus Ingat Roh kudus adalah Yesus Kristus Allah Yesus Kristus Tuhan Allah Yesus Kristus Alpha Omega Ya Anda menghujat tiap hari Menghujat Yesus Kristus Anda rendahkan Allah Dijadikan cuma putra Cuma anak Anda ganti Yesus yang Allah Kamu ganti Pakai Bapak Lalu Yesus yang Tuhan Kamu posisikan Jadi Tuhan Masih sujud Pada Bapakmu itu Clear? Jadi saya sudah jawab ya Yang tanya Perlu disebutkan gak namanya? Ya Ibu-ibu sih Ya Ibu-ibu gak usah lah Gak usah disebutin Ibu-ibu nanya itu ya Apakah begitu ya Pak Lai Ya Bu Ya Encik Encik lah Encik aja saya manggilnya Encik Sadar ya Cik ya Dirimu kan Katanya beribadah di gereja Ya Giat dong untuk Allah Wah kusuh kami Kami kalau beribadah serius Nah Tak kasih tau Itu pimpinan kamu yang namanya pendeta dan romo itu Dia penghujat roh kudus Penghujat Yesus Kira-kira Selamat gak? Ya enggak dong Pak Ya Pendetanya aja jadi penghujat Romonya jadi penghujat Romonya aja tidak percaya Yesus itu Allah Ya Alahnya malah ada tiga Ya Bapak Ibu Saudara Clear ya saya sudah jawab ya Apakah betul pendeta dan romo itu penghujat roh kudus Jawabannya One hundred percent Yes Ya Siapa bisa bantah silahkan Karena HTD itu gampang dihubungin kok Ya Nomernya dicantumin terus di setiap tayangan Mau ketemu langsung juga bisa Ya Ayo Ya Ya Adu data ya Kalau Saudara-saudara kita umat muslim itu ngomongnya Adu dalil Gitu ya Dalilmu mana Gitu ya Ya kalau HTD itu pakai dalil Saya adu data ya Jangan cuman Kuar-kuar doang Kita adu data Adu dalil itu baru benar Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Pasti ada yang nanya nih Pak HTD mau kemana nih Ya Ya ada sesuatu yang Memang ya Saya seperti inilah ya Ya Saya ini ya Ya harus kerja Seorang Mbak Tuhan itu harus kerja ya Pak ya Bapak Ibu Saudara ya Supaya pelayanannya murni Kan di tempat kami tidak boleh Dilarang memungut persepuluhan Memungut buah sulung Dilarang Ya Ya tegas kami Jadi Hamba-hamba Tuhan harus bekerja Harus punya penghasilan Supaya pelayanannya murni Dan konsekuen Jangan sampai perut Yang jadi Tuhanmu Ya Lalu yang penting menyenangkan jemaat Jemaatnya Duduk manis Seneng pulang Ngerokok-ngerokok Haha Hihi Ya Nanti kalau mati pulang ke rumah Bapak Dicekokin kayak gitu Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang Sampai Selama-lamanya Haleluya Tetap bersama saya Bandeta Henry Tan Dianta Master of Bibliology Studies Amin